Season 2, pasti sih ntar ada poh, cuman sabar ya. Season 2, pasti sih ntar ada poh, cuman sabar ya. Saya gak bisa ngasih tau, tapi yang pasti, pasti akan ada. Dan kita juga ada siaran ulangnya, ini mulai 12 April jam 3 sore di Indosiar. Jadi buat para pencinta Mega Series, suara istri kemarin, bisa nonton tayangan ulangnya. Itu judulnya dia namanya Kaila di Indosiar, mulai besok nih, 12 April. Jadi bisa menemani kalian semua sebelum buka puasa. Yang sekarang lagi SHI FTV. Baru hari ini, hari pertama syutingnya, terus nanti 3 hari ke depan. Di sini terus. Gimana nih, udah ditunggu-tunggu sama penggemar Anda? Kok, kenapa? Ya, happy sih sebenernya ditunggu-tunggu. Ya, kita juga sebenernya pengen cepet ya. Cuman kan memang banyak kendala yang memang harus kita jalaninnya agak sabar dulu. Kita juga harus ada persiapan lagi nanti season 2-nya. Yang pasti akan ada season 2. Enggak mungkin enggak, enang aja pasti akan ada season 2 kok. Buat kalian semuanya yang mau nungguin, pasti akan ada season 2. Tapi enggak akan lama-lama kok. Yang buat Ramadan ini, ada perbedaan enggak sih ceritanya atau sama yang kemarin-kemarin? Sebenernya kalau ini kan cuma FTV doang ya, FTV, di sini FTV-nya tuh lebih ya sama, suara hati istri juga. Dan saya juga tetap menjadi jahat ya. Terus, udah sih enggak ada beda. Ya bedanya mungkin memang kalau misalkan di suara hati istri, FTV ini kan memang ceritanya memang langsung habis. Ceritanya memang seperti itulah, samalah. Jadi memang penindasan seorang perempuan intinya sebenarnya kalau suara hati istri kan, gitu sih. Tapi ini rutin ya berarti Anda? Ya kalau FTV ini rutin ya, FTV itu selalu, tapi berganti-ganti pemainnya gitu loh. Jadi kalau FTV itu 3 hari, 3 hari, 3 hari pemainnya ganti-ganti gitu. Kalau Anda sendiri perannya? Di sini? Ganti-ganti enggak? Oh iya, ganti-ganti tetap aja kalau saya tetap menjadi jahat. Tetap menjadi jahat kalau saya di sini, di MK ini memang udah mungkin melekatnya menjadi jahat ya. Gimana sih pertimbangkan kamu terima peran lagi jahat lagi? Perannya kalau memang jahat-jahat, terus memang enggak ada ini juga sih. Maksudnya enggak ada kendala untuk aku juga ya. Maksudnya memang udah terima ya begini gitu loh. Maksudnya memang ini kan perannya. Bukan di dalam kehidupan nyantar gitu kan. Memang peran yang kita harus kerjain gitu loh. Memang kita kan kerjaan kita gitu loh. Jadi kita harus tanggung jawab dengan apa yang harus kita kerjakan gitu loh. Itu kan kita seorang. Supaya untuk penghibur seluruh Indonesia gitu kan, orang Indonesia gitu. Gimana syuting di tengah Ramadhan ini? Persiapannya? Persiapannya sih, persiapannya sih ya sama aja ya gitu ya. Sebenarnya sih harusnya tuh saya ke makam mamah pulang ke Cerbon. Cuman kata papa bisa sih, enggak apa-apa. Soal apa, syuting dulu kan sampai tanggal 13. Pertanggal 13 terus 14 saya baru berangkat ke Cerbon gitu. Dan kebetulan memang tadinya juga rencananya kan karena memang saya pas kebetulan tanggal 13 April awal puasa itu emang pas saya ulang tahun. Jadi rencananya tadi kan pikirnya tanggal 12 saya bakal pulang gitu. Dan saya bakal bareng sama orang tua, papa saya di Cerbon ulang tahun gitu. Baru ada di saya juga rame-rame semua. Tapi ternyata memang harus kerjaan dulu ya udah saya harus tanggung jawab sama kerjaan saya dulu gitu. Baru saya pulang ke Cerbon nanti gitu. Berarti enggak ada perayaan ulang tahun? Nah perayaan udah lah ya perayaan ulang tahun kita umur udah umur bukan anak-anak ABG lagi ya yang penting ya minta doanya sehat terus kerjaan terus lancar doa baik-baik buat saya sama keluarga terus udah sih paling gitu lah yang penting saya terus sehat lah. Di usia berapa sih? Saya mau ke 36. 36 ya dalam 36 ini masih syuting? Masih syuting. Nah gimana? Masih-masih syuting kalau memang kerjaannya kan disitu ya karena di masa pandemi ini saya nggak bisa nge-MC agak susah buat untuk nge-MC dan event-event kan jadi ya saya Alhamdulillah masih dikasih kerjaan di masa pandemi ini terus-terus syuting ya Alhamdulillah sih. Mungkin besok juga kemarin, kemarin juga sempat ada tawaran dari JWB mungkin nanti masih belum masukin jadwalnya ya karena kan saya harus mau pulang dulu ke Cerbon baru saya udah bilang orang mau masuk JWB gitu kan. Biasanya yang mengucapin orang deket siapa sih? Mengucapin orang deket apa nih? Ya mengucapin orang deket. Ulang tahun. Ulang tahun paling pertama pasti orang tua. Orang tua bapak saya itu pasti untuk pertama kali pasti bapak saya. Bapak saya dan adik-adik saya selalu karena memang udah rutinitas kami satu keluarga itu setiap ulang tahun pasti jam 12 malam itu kita akan merayakan gitu kan. Saya setiap tahun pasti kalau papa saya ulang tahun pasti saya pulang ke Cerbon. Saya pasti pulang ke Cerbon apapun itu saya harus pulang gitu. Pernah dikerjain sama guru sih? Saya Alhamdulillah waktu pas saya ulang tahun saya nggak pernah di lokasi. Nah itu saya nggak tahu kalau sekarang semoga saya ada yang tahu. Itu aja sih paling nggak ada lagi lah apa ya. Gitu lah. Alhamdulillah lah di masa pandemi ini kita masih kasih kerjaan ya. Masih kasih sehat. Masih kita masih bisa cari rezeki. Kasih rezeki sama Allah gitu. Tapi Anda bisa main FTV dengan judul yang sama? Masih tidak apa? Mega series? Gimana? Gak apa-apa. Selama aja semuanya ya. Kerjaan semua sama. Kita kerjain sebaik mungkin. Itu kan. Karena kita kan bekerja di dunia seperti ini. Memang kita harus dengan hati main ya. Karena syuting ini kan kita dibayar. Memang syuting kan banyakan pasti nunggu gitu kan. Kita harus terima lah konsekuensi kita sebagai pekerja seni. Memang kita banyak pasti untuk nunggu juga. Karena kita memang syuting bergantian gitu loh. Bukan yang mau cari-cari apa lah. Enggak lah gitu loh. Maksudnya kita bermain baik aja lah. Orang pekerja seni bermain baik. Kita main dengan jujur, kita main dengan hati gitu. Berarti ini judulnya ganti-ganti ya? Ya ganti-ganti. Kalau suara hati istri itu. Suara hati itu memang temanya suara hati istri. Jadi tetapi setiap judulnya itu berubah-ubah. Gitu. Dan MVP kita itu 3 hari, 3 hari, 3 hari. Semuanya ganti. Bayangnya memang di Indosiar juga. Kita sore. Siapa aja sih pemainnya yang netep? Yang masih yang dulu? Yang apa nih? Yang Mega Series? Yang Mega Series ntar buat season 2. Yang sama ini? Yang sekarang? Ya. Yang sekarang mah gak ada. Gak ada dengan Mega Series gak ada. Cuma aku doang sendiri. Gitu. Kalau Mega Series nanti season 2 sih pemainnya semua sama. Gak ada yang ada. Semua sama. Kapan nih season 2 nya? Rencana? Insya Allah secepatnya lah. Tapi gak akan lama kok. Abis Lebaran pasti. Abis Lebaran pasti. Gitu. Jadi jangan kemana-mana. Tetep setia sama Mega Series Suara Hati Istri. Nanti season 2 kita pasti akan ada. Dan sekarang juga kan nanti kita udah diwujudin sama Indosiar. Untuk ada siaran ulangnya. Karena setiap harinya ini banyak banget Friends yang kayak. Ulangan dong. Kalau gak ada lagi gak? Gitu-gitu. Akhirnya diwujudin lah sama Indosiar untuk ulangan. Ada tayangan ulangnya. Tayangan ulangnya jam berapa itu? Yang mana? Setiap hari? Jam berapa? Setiap hari juga jam 3 sore di Indosiar. Mulai besok 12 April. Oh mulai yang webnya? Itu tayangan ulangnya. Yang seris? Ya, enggak. Tayangan ulangnya kemarin. Seris itu. Serisnya kembali ulangannya. Gitu. Ya.